Keberadaan minyak goreng bersubsidi dalam kemasan dan curah di Kabupaten Sintang akhir-akhir ini menjadi langka. Meski demikian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang, Arbudin, memastikan stok minyak goreng tetap aman. Kelangkaan minyak goreng terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperin DAKOP dan UKM selalu giat berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi masalah tersebut. Arbudin menjelaskan, sesuai dengan aturan pemerintah, harga eceran tertinggi minyak goreng dalam kemasan adalah Rp14.000 per liter, dan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah adalah Rp11.000 per liter. Penerapan aturan pengawasan minyak goreng dinilai masih sulit karena terbentur dengan standar operasional peraturan, juklak dan juknis dari peraturan pemerintah yang dinilai masih belum lengkap. Hal itu juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Kalimantan Barat. Minyak goreng dimana pemerintah telah mengeluarkan aturan peraturan menteri ya, harga eceran tertinggi itu adalah Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan, kemudian Rp11.000 untuk minyak goreng curah. Nah, sampai hari ini masih belum ada SOP terkait penegakan aturan ini, dan kita masih selalu berkoordinasi ke pihak pemerintah provinsi. Beberapa hari yang lalu, pada hari minggu lalu, hari Senin, juga sudah dilakukan rapat di kantor gubernur terkait upaya untuk menceragamkan harga ini masih terkendala masalah ketentuan-ketentuan teknis. Arabudin menambahkan tidak terjadi kekosongan minyak goreng bersubsidi di beberapa toko yang sudah menerapkan aturan pemerintah. Pihaknya sudah melakukan operasi pasar dan turun langsung ke pasar-pasar untuk memastikan harga-harga sembako di wilayah kota Sintang tetap normal. Dari Kabupaten Sintang, Henry Ono memberi tekan.